Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 31-94 Bercerita kejadian masa silam mewariskan ilmu andalannya sesudah dua bulan berlalu, petohonan dan rumput-rumput mulai mengeluarkan tunas. Sekarang memasuki musim semi yang indah. Selama dua bulan ini Ruan Wai belajar banyak care melempar senjata rahasia juga tenaga dalam dan tidak ketinggalan belajar mengubah wajah. Hanya saja di akurang praktek. Hari ini Ruan Wai merasa tubuhnya sudah sehat dan dia ingin turun dari tempat tidur untuk melemaskan tubuhnya yang kaku. Begitu dia menggunakan tenaga dalamnya, bisa dikatakan tubuhnya benar-benar sudah sehat. Dengan senang dia berjalan-jalan ke taman bunga. Taman bunga sangat luas, bermacam-macam aroma wangi bunga membuat orang merasa segar. Ruan Wai menggunakan ilmu meringankan tubuh yang diajarkan kakek siau. Tubuh Ruan Wai seperti bola melambung ke atas dan ke bawah, kadang-kadang seperti burung kenari terbang di langit. Ruan Wai semakin tertarik, tubuhnya ditekuk dan meloncat. Dia seperti sebuah panah melesap ke semak-semak. Ini adalah ilmu meringankan tubuh yang bernama Liguang Shijian. Ilmu ini bisa dikatakan sangat jarang dikuasai orang. Ketika tubuhnya melejit ke arah semak-semak, dia teringat satu kare melempar senjata rahasia, maka dia segera menepuk kedua tangannya. Puluhan bunga bergerak ke pinggir, seperti ada seorang dewi yang sedang menambur bunga. Dengan kare indah dia mendarat. Walaupun ini pertama kalinya berlatih, tapi terlihat caranya sangat jitu. Yang harus diketahui, bila di tengah-tengah udara siapapun tidak dapat bergerak bebas dan sulit mencapai sasaran, jarang ada orang yang bisa menggunakan senjata rahasia di tengah-tengah udara. Tapi jurus ini diciptakan oleh Xiaosan Iyei, dan jurus ini adalah jurus senjata rahasia seperti hujan, tidak mementingkan sasaran. Tapi kare aneh ini asal digunakan, memenuhi langit dengan menggunakan senjata rahasia pasti akan mengenai musuh. Ruan Mei baru sembuh, tubuhnya masih lemas keringat terus menepes. Tiba-tiba di belakang ada yang berkata, apakah kau sudah merasa sehat begitu membalikan tubuh, Xiaosan Iyei sudah berdiri di belakang sekitar 1 meter dari Ruan Meii. Ruan Mei berpikir, jika dia musuh, dan dari belakang memukulku, aku tidak akan tahu. Sungguh memalukan, benar-benar memalukan, dia berkata, sudah baik, sudah membaik, punggung Xiaosan Iyei yang bungguk agak ditegakkan. Dengan bersemangat dia berkata, dalam waktu 2 bulan aku mengajar ilmu silat, bagaimana hasilnya Xiaosan Iyei tidak pernah mengatakan akan mengajarkan ilmu silat. Tapi Ruan Meii bukan orang bodoh. Dari kata-kata kakek Xiaosan Iyei, dia tahu kalau kakek Xiaosan Iyei bermaksud mengajarkan ilmu silat. Dan dia sudah menganggap kakek Xiaosan Iyei adalah gurunya. Maka dengan penuh hormat ia menjawab, aku merasa ilmu meringankan tubuh dan senjata rahasia kakek Xiaosan Iyei adalah ilmu terbaik di dunia ini. Kata-katanya tadi tidak bermaksud menjilat, melainkan setelah dipraktekan baru diketahui ilmu kakek Xiaosan Iyei benar-benar bagus dan dia mengatakan dengan hati tulus. Apakah kau bisa mempraktekan ilmu silat yang hanya kuajarkan dengan kera bercerita? Aku kira, mungkin ini tidak masalah, Ruan Meii berkata dengan sedikit ragu. Xiaosan Iyei masih mengenakan baju kasir. Dia menyelipkan baju itu ke tali pinggang dan berkata, sebisa-bisanya kau memperagakan ilmu meringankan tubuh yang sudah kau mengerti, aku akan berdiri di sini, aku tidak akan bergeser, kau harus bisa meraba benda yang ada di tubuhku. Kau baru akan merasa tidak malu kalau aku telah menolongmu tubuh Xiaosan Iyei kecil, kurus, dan kering, dilihat dari sudut manapun tidak terlihat kalau dia adalah orang yang mempunyai ilmu silat tinggi. Diam-diam Ruan Meii berpikir, jika kau berlari, tidak mungkin aku bisa mengejarnya. Tapi jika diam tidak bergerak, masa aku tidak bisa meraba benda di tubuhmu? Aku benar-benar tidak percaya, Ruan Meii bukan orang yang senang memuji diri sendiri, tapi begitu mendengar kata-kata Xiaosan Iyei tadi, dia benar-benar tidak berani bertindak ceroboh. Dia benar-benar takut tidak sanggup meraba benda itu jika begitu dia pasti akan merasa malu. Dan kakek Xiaosan Iyei pasti akan marah karena dia melupakan ilmu yang telah diajarkan olehnya. Karena itu gerakan tubuh Ruan Meii berubah. Dengan teliti dia memakai jurus-jurus yang selama dua bulan ini dipelajarinya dari kakek Xiaosan Iyei dan setiap jurus menyerang ke arah tubuhnya benar saja posisi berdiri, kakek Xiaosan Iyei tidak bergeser sedikit pun. Begitu Ruan Meii meraba tubuhnya, dia meloncat. Bila datang dari kiri, dia akan meloncat ke kanan begitu sebaliknya. Berkali-kali dia menggunakan jurus tapi tetap tidak sanggup memegang baju kakek Xiaosan Iyei dan posisi berdirinya tidak bergeser. Karena begitu dia meloncat, saat turun, posisi berdirinya masih berada di tempat tadi. Posisi Ruan Meii semakin terjepit, terpaksa dia mengeluarkan jurus-jurus yang paling dikuasainya yaitu An Ying Fu Xiang. Ksiaosan Iyei meloncat ke atas lagi. Dia segera menambah satu jurus lagi. Dua jurus hanya berlangsung sebentar. Dalam hati dia berpikir, kakek Xiaopasti tidak akan bisa lolos lagi, tapi Ksiaosan Iyei berputar di udara, tetap turun dengan miring di tempat semula. Ruan Meii tetap tidak berhasil mendapatkan apapun. Kegagalan Ruan Meii kali ini membuatnya patah semangat dia menghapus keringat di dahinya. Dengan terengah-engah dia berkata, aku merasa malu. Merasa malu, dia tidak tahu kalau ilmu meringankan tubuh Ksiaosan Iyei adalah ilmu meringankan tubuh terhebat di dunia persilatan, yang bernama Baibian Guying, bayangan setan berubah beratus-ratus. Jangankan Sabtu Ruan Meii, sepuluh Ruan Meii pun tetap tidak akan bisa memegangnya. Ksiaosan Iyei tidak melihat Ruan Meii, pelan-pelan dia menggunakan jurus Baibian Guying dan menyebutkan kerecaranya. Setengah jam kemudian dia pun pergi. Sebelum pergi dengan dingin dia berkata, Jika kau merasa malu, cobalah berlatih sungguh-sungguh, setelah itu baru kau beritahu kepadaku, Ruan Meii tinggal di rumah itu dengan tenang. Jika tiba waktunya, pelayan penginapan akan mengantarkan makanan. Kecuali berlatih ilmu Baibian Guying dan bermacam-macam jenis senjata rahasia, yang lainnya tidak dipikirkan oleh Ruan Meii. Satu bulan berlalu, Ruan Meii sudah sangat sehat. Apa yang sudah diajarkan oleh Ksiaosan Iyei, dilatihnya hingga lancar. Dalam waktu satu bulan ini Ksiaosan Iyei tidak datang mengganggunya. Suatu hari dia seperti tahu kalau Ruan Meii telah menguasai ilmu yang diajarkan, maka dia datang lagi ke taman bunga ini. Menjelang sore, ketika Ruan Meii baru selesai berlatih ilmu silat. Ksiaosan Iyei bertanya, apakah kau sudah mencobanya Ruan Meii menggelengkan kepala, kakek Iyei, aku seperti katak dalam tempurung. Aku tidak tahu di luar langit masih sangat luas. Satu bulan berlatih Baibian Guying aku merasa ilmu silat ini sangat dalam dan luas tiada batasnya. Di luar manusia ada manusia, di luar langit masih ada langit. Aku tidak berani mencoba, kata-katanya keluar dari lubuk hatinya. Sesudah mendengar kata-katanya, Ksiaosan Iyei tidak mengatakan apa-apa. Ruan Meii takut kakek Syao akan salah paham kepadanya. Dia berkata lagi, ada satu hal penting yang harus ku selesaikan. Aku, aku, ingin pamit, Ksiaosan Iyei menarik nafas panjang, berkata, aku tidak akan memaksamu, kau adalah orang baik, kau ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah ini berarti masalah ini sangat penting. Mari, kita mengobrol di kamar. Ketika Ksiaosan Iyei masuk ke rumah, pelayan membawakan lampu dan Ksiaosan Iyei berpesan untuk menyiapkan teh. Pelayan dengan sikap hormat mengantarkan teh, setelah itu dia pamit dan meninggalkan cucu dan kakek ini. Sesudah minum, Ksiaosan Iyei berkata, kau ingin pergi, aku tidak akan memaksamu tinggal. Sekarang aku ingin mengatakan sebuah rahasia kepadamu. Hal ini sudah ku simpan selama delapan belas tahun, jika hari ini bisa terungkap, hatiku tidak akan tertekan lagi. Aku minta, jika aku sedang bercerita, jangan banyak bertanya, Ruan Iyei mengangguk. Ksiaosan Iyei menarik nafas panjang. Delapan belas tahun yang lalu, di dunia persilatan terkenal dengan empat orang si cantik, salah satunya adalah putriku, Ruan Iyei bergetar, karena ketika masih kecil dia pernah mendengar Ruan Dacang menceritakan tentang empat orang si cantik dari dunia persilatan. Dan mengatakan jangan melihat keadaan ibunya seperti sekarang, dulu dia adalah salah satu dari empat orang si cantik, yang bernama Ksiaok Siang Feizi. Ibu bermarga Ksiao, kakek Siao bermarga Ksiao, ada hubungan apa antara ibu dengan kakek Siao diingin bertanya tapi dia teringat kakek Siao berpesan dia tidak boleh banyak bertanya, terpaksa dia diam. Kau pasti merasa aneh orang jelek seperti diriku mengapa bisa mempunyai seorang putri cantik sampai dijuluki si cantik dari dunia persilatan, hahaha titik aku memang jelek, kurus, dan kecil tapi aku mempunyai seorang istri yang cantik dan anggun. Kau bisa tahu kalau aku benar-benar menyayangi istriku dan sama sekali tidak ada kepura-puraan, wajah Siao Sanyei terlihat memancarkan cahaya bahagia. Suaranya seperti jatuh ke alam mimpi, aku tahu kalau aku sangat jelek tapi aku juga tahu kalau istriku sungguh mencintaiku, kami benar-benar saling mencintai. Setiap hari berkumpul, semenit pun tidak ingin berpisah, Ksiao Sanyei sudah berusia 70 tahun lebih, setiap dia bercerita tentang cintanya yang begitu dalam, Ruan Wei tidak merasa ingin tertawa tapi malah terharu oleh perasaan Ksiao yang tulus. Air mati mulai membasahi wajah Ruan Wei. Kesukaanku adalah menikmati keindahan pemandangan gunung dan sungai. Aku tidak mau berpisah dengan istriku maka bila ada tempat yang bagus, aku selalu mengajak istriku. Waktu itu putriku sudah berusia 20 tahun, tidak perlu diurus lagi. Apalagi dia cantik, namanya lebih terkenal. Dibandingkan aku, kami berdua tidak mempunyai kekhawatiran apa-apa, dan kami pergi melancong menikmati keindahan alam, suatu hari aku tidak sengaja membaca sebuah puisi. Puisi itu menceritakan tentang keindahan alam yang begitu menakjubkan, maka hari kedua aku membawa istriku yang ingin melihat pegunungan yang indah dari Provinsi Guizhou sampai ke Buangksi, Kuilin. Sesampainya di kota Liuzai, kami melihat banyak gunung aneh dan juga bebatuan aneh. Begitu sampai di Hichi, gunung yang ada di sisi jalan berbentuk seperti bawang daun yang kami tanam, begitu lurus, ada juga seperti berbentuk seperti bendera yang dikibarkan atau dua binatang yang sedang bertarung. Ada juga seperti burung sedang bertengker di atas pohon, benar-benar membuat siapapun yang melihatnya menjadi kagum. Seumur hidup baru pertama kali aku melihat pemandangan yang begitu aneh, dalam hati Ruan Wui mulai muncul rasa ingin tahu. Melihat kakek Xiao bercerita begitu mendetil, dia pun tertarik. Xiao Sang Yee lebih teliti lagi menceritakan kisahnya, ketika kami tiba di Junshangjiang, di sekeliling sana adalah gunung dan jurang. Apalagi gunung Qinglian benar-benar indah. Orang yang melancong di gunung Qinglian seperti berjalan-jalan di atas bunga teratai. Aku benar-benar tidak menyangka di dunia ini ada pemandangan yang begitu indah, apalagi ditemani oleh istri tercinta, benar-benar tidak bisa dilupakan seumur hidup. Xiao Sang Yee bercerita dengan seru, Ruan Wui mendengarnya sampai terkagum-kagum. Dia benar-benar ingin segera pergi ke sana untuk menikmati keindahan pemandangan yang sebenarnya. Xiao Sang Yee sedang bersedih mengenang semua ini tapi demi Ruan Wui supaya bisa mengetahui keberadaan pemandangan di sana maka dia pun menahan kesedihannya dan terus bercerita. Mengenang masa lalu, hati terasa sakit, dia menarik nafas panjang. Sesudah minum beberapa teguk teh pahit, dengan sedih Xiao Sang Yee bercerita lagi. Pepatah mengatakan, di saat sangat senang sering terjadi kesedihan. Hahaha ternyata kata-kata ini benar-benar terjadi padaku. Ketika sudah sampai di Liu Zhou, di Guangxi, gunung itu berbentuk bulat, gunung seperti ini memang banyak tapi di Liu Zhou diguilin lebih banyak lagi. Maka begitu tiba di Liu Zhou pada hari kedua pagi, aku membawa istriku melancong ke sana kemari. Pada siang hari, di kota Liu Zhou aku mendengar tempat yang paling berbahaya adalah King Lian San. Sebenarnya gunung itu tidak bernama, hanya saja bentuknya seperti kuncup bunga teratai. Maka orang Liu Zhou menamakan tempat itu King Lian San. Begitu tahu tempat itu sangat bagus, aku tidak mendengar nasihat orang lain juga tidak peduli karena gunung itu sangat luas. Orang yang pergi ke sana sering tersesat dan tidak bisa pulang, dan ada alasannya lainnya, Xiao Sang Yee berhenti sejenak dan tampak sorot bingung dari matanya. Dia menggelengkan kepala dan berkata lagi, benar saja, begitu memasuki gunung itu sampai sore hari kami tidak bisa menemukan jalan keluar, kami hanya melihat kabut tebal di mana-mana, tidak terlihat ada siapapun di sana. Aku marah dan berpikir, sekalian saja aku menginap semalam di sana, besok hari baru mencari jalan keluar, gunung ini seperti jantung bunga teratai. Di bawah gunung banyak batu. Dalam kabut tebal aku melihat ada sebuah rumah batu dengan luas sekitar puluhan meter persegi. Aku pikir ada rumah batu pasti ada yang tinggal di sana dan berpikir aku dan istri bisa menginap semalam di sana, batu gunung besar-besar dengan ukuran 100 meter lebih. Berdiri di atasnya bisa melihat rumah terbuat dari batu itu tapi begitu masuk ke dalam, terlihat batu aneh di sana dan sini. Yang aneh tidak terlihat lagi rumah batu itu ada di mana, akhirnya istriku mengatakan, ternyata gunung itu telah disusun mementuk sebuah barisan oleh pemilik rumah batu itu. Pantas berjalan ke sana kemari tetap kembali ke tempat semula, dari kecil Ruan Wai sering membaca buku yang isinya aneh, dia juga sering membaca buku tentang susunan barisan. Diam-diam dia berpikir apakah ini adalah barisan batu lima susun yang ada dalam barisan bagua. Ksiaosan Yee berkata lagi, Begitu tahu kami tidak bisa keluar, aku duduk dan berteriak, berharap mempunyai rumah keluar dan menunjukkan jalan kepada kami. Tiba-tiba terdengar suara musik. Suara musik itu terkadang datang dari kiri dan terkadang dari kanan. Kami mengikuti suara musik itu dan sampai di rumah batu itu. Kamar yang ada di rumah batu itu ada tiga, tapi kami belum bertemu dengan empunya rumah. Di pintu ada tulisan, Harap menginap di kamar tengah, aku pikir mungkin pemilik rumah ini adalah orang yang sedang tersembunyi dan dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Maka aku menuruti peraturan dunia persilatan. Tidak melihat dua kamar lainnya, aku dan istriku menginap di kamar tengah, hari kedua pagi, kami tetap belum bertemu dengan cuan rumah. Aku merasa cuan rumah ini benar-benar aneh, maka aku tidak ingin berlama-lama tinggal di sana. Aku meninggalkan sejumlah uang dan sepucuk surat sebagai ucapan terima kasih dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu, tapi cuan rumah telah muncul. Ketika kami akan pergi, dia menunggu di depan pintu kamar. Aku melihat tuan rumah memakai baju panjang berwarna coklat. Dia seperti seorang pendekta yang sedang bersembunyi di tempat terpencil. Karena itu aku mendekatinya dan mengucapkan terima kasih, tapi pendekta tua ini seperti tidak melihatku. Kedua matanya terus melihat istriku yang berdiri di belakangku. Aku tidak bisa menahan penghinaan ini. Aku memegang tangan istriku dan cepat-cepat pergi dari sana. Aku juga tidak menoleh lagi pada pendekta tua itu, tapi baru saja kami berjalan beberapa langkah, pendekta tua itu berkata, lembah ini bernama bisa datang dan tidak bisa pergi. Jika tuan ingin keluar dari lembah ini, aku pikir akan lebih sulit dibandingkan memanjat langit. Aku ingat di sekeliling rumah batu itu telah disusun sebuah barisan, memang tidak mudah keluar dari sana. Maka aku pun berkata, aku tidak tahu lembah ini punya peraturan seperti itu. Ada pepatah mengatakan, jika tidak tahu berarti bukan sengaja, maka harap tetua lembah bisa memberikan petunjuk untuk keluar dari sini. Aku tahu orang aneh selalu mempunyai sifat aneh. Maka aku bicara dengan sangat sopan, tapi pendekta tua itu dengan angkuh berkata, apakah harti nama bisa masuk tidak bisa keluar hanya main-main. Kalian sudah masuk, apalagi di sini sudah menginap pukul 1 malam, jangan harap bisa keluar lagi dari sini. Ketika itu aku sudah marah, apakah sama sekali tidak ada kelonggaran dengan serius. Pendekta tua itu menjawab, ada, tapi apakah tuan setuju atau tidak? Aku tidak curiga dan bertanya, apa syaratnya? Boleh tuan katakan tanpa rasa malu. Pendekta itu berkata, aku lihat istrimu begitu cantik, aku ingin agar istrimu tinggal di lembah ini menemaniku seumur hidup. Dan kau tanpa syarat bisa keluar dari lembah ini. Aku sama sekali tidak menyangka kalau pendekta tua itu akan berkata seperti itu, maka aku marah sampai tidak bisa berbicara. Pendekta tua itu berkata lagi, Chuan sangat lincah dan menyimpan wumang ZHU, aku kira kau sangat menguasai senjata rahasia dan ilmu meringankan tubuh. Jika tuan bisa mengalahkan aku, Chuan tak dimasuk dari mana maka bisa keluar dari sana. Aku marah kepadanya, apakah pantas seorang pendekta berkata seperti itu? Benar-benar tidak tahu malu. Walaupun aku mati, aku tetap akan menyobek mulutmu. Pendekta itu tiga kali menghindari seranganku sambil tertawa dengan sombong. Hanya dengan ilmu seperti ini, bagiku ini sangat enteng, tidak perlu menggunakan kedua tangan pun, aku bisa mengalahkanmu. Pendekta itu benar-benar menaruh tangannya diikat pinggang bagian belakang, ilmu meringankan tubuh dan ilmu senjata rahasiaku. Waktu itu bisa dikatakan sangat jarang tandingannya di dunia persilatan. Begitu mendengar kata-kata gila pendekta tua itu, aku marah dan berteriak, jika aku kalah dan tidak ada harapan lagi untuk membalas dendam, seumur hidup aku tidak akan muncul lagi di dunia persilatan. Pendekta tua itu tertawa terbahak-bahak, dia mulai menyerangku. Aku ingat dalam tiga jurus saja, dia telah menendang roboh dan menotokku dengan kakinya. Dia berhenti tertawa dan berkata, tidak bisa tawar-menawar lagi, istrimu harus tinggal denganku. Kemudian dia menendangku sambil membuka totokan adikku. Dengan senang berkata, ayo jalan. Aku akan mengantarmu keluar dari barisan ini. Begitu jalan darahku dibuka, aku menyerang lagi tapi tetap dalam tiga jurus dia kembali berhasil menjatuhkanku dan jalan darahku ditotok kembali oleh tendangannya, sampai tujuh kali aku menyerangnya tapi selalu gagal. Bajuku sudah sobek-sobek, darah terus mengalir, istriku tidak bisa ilmu silat. Dia sangat cemas tapi tidak bisa membantuku, apa yang kau inginkan aku bisa memberikannya kepadamu, hanya ada satu-satunya syarat, jangan harap aku akan melepaskan istriku. Walaupun aku harus mati seratus kali, aku tidak akan setuju, dia membuka jalan darahku lagi. Tubuhku sudah lemas tidak bertenaga, tapi aku tetap dengan sekuat tenaga menyerangnya. Waktu itu aku mendengar istriku berteriak, suamiku, aku akan pergi mendahuluimu. Dia berlari cepat kemudian menabrakan diri ke batu besar dan mati seketika, Ksiao Sanyee yang sudah tua sekarang menangis seperti seorang bayi. Ruan Ngei tenggelam dalam cerita kakek Siao. Teriakan, suamiku, aku pergi mendahuluimu terus ternih yang ditelinganya. Dia lupa menghibur kakek Siao. Lama, Ksiao Sanyee baru berhenti menangis. Istriku melihat aku tidak bisa mengalahkan pendek tatua itu, dia juga takut akan dinodai hingga membuatku malu. Maka dia pun bunuh diri. Waktu itu aku jatuh pingsan. Hari kedua pagi, aku baru sadar dan aku sudah tertidur di luar barisan batu. Tanpa pikir panjang, begitu bangun aku langsung masuk barisan batu itu dan siap melawan pendek tatua itu, tapi baru saja berjalan sepuluh langkah lebih, aku sudah tersesat. Aku duduk dan berpikir sebuah pepatah mengatakan, jika ingin membalas dendam, sepuluh tahun pun belum terlambat untuk apa mengandalkan keberanian sementara. Setelah hatiku agak tenang dan masuk barisan tidak begitu dalam, aku segera keluar dari barisan itu dan kembali ke Liuzou lalu segera meninggalkan Liuzou. Tapi sampai sekarang aku masih menyesal mengapa tidak membawa pulang mayat istriku, dia sekaligus menghabiskan teh pahit yang ada di dalam cangkir dan berkata, setelah kehilangan istri tercinta, aku malu muncul di dunia persilatan juga tidak bersemangat hidup dan malu bertemu dengan putriku. Karena jika bertemu dengan putriku, aku akan teringat pada istri tercintaku. Di sini aku bertemu dengan seorang pelajari yang pernah ku tolong. Karena dulu dia tidak lulus ujian, dia ingin bunuh diri. Tidak disangka dia sekarang sudah menjadi seorang pedagang dan membuka sebuah penginapan, dan lumayan ramai. Dia memintaku membantunya. Dalam hati aku berpikir aku tidak mempunyai tempat untuk singgah, lebih baik aku bekerja di penginapan ini sampai tua dan mati. Di sini adalah tempat tinggal yang diberikan pelajar itu. Aku tidak mau diam begitu saja maka aku sering membantunya menjadi kasir, lama-kelamaan aku menjadi kasir penginapan, dalam kurun waktu 18 tahun ini setiap saat aku selalu teringat pada dendam ini. Mayat istriku masih tertinggal di sana. Demi membalaskan dendam ini, selama 18 tahun aku selalu berlatih silat untuk memecahkan barisan batu itu. Memang ilmu silatku ada kemajuan. Tapi jurus Bai Bian Guying belum selesai ku pelajari. Tapi jika sudah berhasil ku pelajari pun belum tentu bisa mengalahkan pendekta tua itu. Aku mempunyai banyak kerum melempar senjata rahasia tapi aku belum memberitahukannya kepadamu. Sambil melihat Ruan Wei, Ksiao San Yee bertanya, Apakah kau tahu hubunganku denganmu dengan suara gemetar? Ruan Wei bertanya, Kakek Siao, apakah anda Ksiao San Yee? Ksiao San Yee mengangguk. Ruan Wei langsung berlutut dan memanggil, Kakek. Kakek, sejak kecil Ruan Wei sering mendengar Ruan Da Chong bercerita tentang Ksiao San Yee. Dia merasa bangga mempunyai mertua begitu terkenal. Air mata membasai wajah Ruan Wei. Ksiao San Yee memapah Ruan Wei bangun dan berkata, Cucu yang baik, bangunlah. Bangun Ruan Wei duduk kembali. Ksiao San Yee menghapus air mata, Karena di dunia persilatan tersebar kabar kalau aku sudah mati, Aku tidak mau orang lain tahu. Jika bukan karena dalam bungkusanmu ada barang peninggalan putriku, Aku tidak akan menolongmu. Ruan Wei memberitahukan penyebab kematian ibunya. Dia berkata kalau Ruan Da Chong adalah ayahnya dan tidak memberitahu kalau ayah kandungnya bermargalu. Setelah mendengar kematian putrinya, Ksiao San Yee benar-benar sedih. Mengapa baru sekarang kakek memberitahu semua ini? Tanya Ruan Wei. Pertama, karena kau baru sembuh. Aku takut hatimu terlalu bergejolak malah membuat kesehatanmu terganggu. Kedua, aku ingin NNM berantumu lebih cepat menguasai ilmu silat. Jika aku bercerita dahulu, kau akan terbagi pemusatan pikirannya. Karena ingin cepat menguasai ilmu silat, Aku berlatih ilmu dalam dengan terburu-buru hingga organ dalam tubuhku terluka. Kelihatannya balas dendam nenekmu tidak akan bisa terlaksana. Ruan Wei berlutut lagi, Kakek sudah menceritakan semua dengan jelas, WIR akan membalaskan dendam nenek. Kakek tenang saja sesudah dipapah bangun, Ksiao San Yee berkata lagi, Aku sendiri pun berpikiran seperti itu, Tapi ilmu silat penjahat tua itu benar-benar liai dan jarang ada. Kau jangan menganggap remeh dia di dunia ini tidak ada hal yang sulit, Biar WIR berlatih dulu, Aku akan membalaskan dendam ini ngomong-ngomong ada perlu apa Sampai kau harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini Ruan Wei bercerita tentang Tuan Jian yang akan bertarung dengan Biksu Harimau Bisutuli dari India di Junsan. Dan dia dalam waktu tiga tahun belajar ilmu yoga di Junsan. Ksiao San Yee mengangguk, Kau sudah menguasai ilmu yoga dan ilmu pedang nomor satu di dunia ini. Dasar ilmu silatmu sudah kuat, Balas dendam ini pasti ada harapan. Dendam kakek harus kau yang laksanakan, Ruan Wei mengangguk. Ksiao San Yee berkata lagi, Masalah mencari Zhong Jing di Jinling, Aku akan menyuruh orang membantu Asalkan dia masih tinggal di Jinling Pasti bisa segera ditemukan, Kapan baru bisa menemukannya Jinling Bukan kota kecil, Harus menghabiskan waktu beberapa bulan untuk menemukannya. Karena aku hanya tahu namanya saja itu pun masih untung, Tangannya hanya sebelah itu adalah ciri-cirinya, Mungkin ini akan lebih mudah, Setelah semalam mengobrol, Harim mulai terang. Ksiao San Yee menunjuk tempat tidur dan berkata, Kau tidur dulu, Besok jangan terganggu pemusatan pikiranmu dengan hal-hal lain, Berlatihlah dengan penuh semangat sore hari Ruan Wei baru bangun. Setelah makan, Ksiao San Yee membawakan pakaian dan celana yang terbuat dari karet. Dia berpesan agar Ruan Wei memakainya. Baju yang menyambung dengan celana ini, Tebalnya beberapa inci. Sesudah dipakai Ruan Wei menjadi tampak gemuk dan berat. Ruan Wei tidak terbiasa memakainya, Jalan pun terasa sulit. Baju itu berisi gambar-gambar nadi manusia. Ksiao San Yee tertawa, Jangan meremehkan baju karat ini. Menjahit baju ini harus menghabiskan waktu beberapa bulan, Ruan Wei baru tahu kalau baju ini dipesan oleh kakek untuknya, Tapi apa ada gunanya? Ruan Wei tidak tahu. Senjata rahasia di dunia ini ada bermacam-macam. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang mengatakan kalau dia adalah nomor satu, Karena senjata rahasia di dunia ini selalu berubah-ubah, Bukankah kakek mengatakan kalau Chuan Tengmen adalah orang paling lihai menggunakan senjata rahasia di dunia ini? Ksiao San Yee mengangguk. Betul. Di Zhong Yuan si Chuan Tengmen yang paling lihai dalam bidang senjata rahasia hanya bidang racun saja, Mengenai perubahan pada senjata, Dia masih jauh. Mengapa senjata rahasia bisa berubah? Sambil terbatuk si Aosan Yee menjawab, Ada senjata rahasia dalam radius 30 meter bisa melukai tapi ada senjata rahasia harus dalam jarak dekat baru bisa melukai. Ada senjata rahasia yang berbentuk, ada senjata rahasia yang tidak berbentuk, Senjata rahasia dalam jarak 30 meter bisa melukai orang, Senjata ini lebih lihai dibandingkan dengan senjata rahasia yang digunakan dalam jarak dekat, Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Contohnya kau telah terluka oleh cincin yang tersimpan jarum beracun oleh Hua Du Jun. Cincin adalah salah satu jenis senjata rahasia jarak dekat, Apakah dalam tidak bisa disebut lihai teringat dia terkena jarum racun Hua Du Jun, Sehingga membuatnya beberapa bulan tidak bisa bergerak, Maka Ruan Wei langsung mengakui kalau senjata rahasia jarak dekat sangat lihai. Ksiaosan Yee berkata lagi, Senjata rahasia dalam jarak dekat terus mengalami perubahan. Jika aku mengatakannya satu persatu kepadamu, Sehari semalam pun tidak akan habis ku ceritakan. Sebenarnya, senjata rahasia dalam jarak dekat sangat berbahaya. Beberapa macam senjata rahasia itu sangat lihai, Melukai orang secara tiba-tiba, Membuat siapapun tidak waspada. Kadang-kadang jarang ada yang bisa bertahan hidup jika sudah terkena racun ini, Apakah semua orang harus belajar senjata rahasia jarak dekat? Belum tentu jawab Ksiaosan Yee. Dari saku dia mengeluarkan sebuah kantong. Dari kantong itu dia mengeluarkan segenggam Wumang ZHU dan berkata, Wumang ZHU adalah senjata rahasia yang sering kupakai. Senjata ini bisa melukai orang dalam jarak 30 meter. Senjata rahasia bia dan panah termasuk senjata rahasia yang dilancarkan secara terang-terangan, Semua senjata rahasia dalam jarak dekat jika kebetulan diarahkan pada orang yang mempunyai kigong, Ilmu pernafasan, yang kuat maka senjata ini tidak akan berfungsi. Memang senjata rahasia banyak jenisnya tapi jika kau menguasai satu macam senjata rahasia ini pasti banyak manfaatnya. Jika kau tidak benar-benar menguasainya hingga lancar, mempelajarinya pun akan percuma. Senjata rahasia tidak berbentuk itu seperti apa? Senjata rahasia tidak berbentuk lebih berbahaya dibandingkan senjata rahasia jarak dekat. Apakah benar di dunia ini ada senjata rahasia tidak berbentuk? Semua senjata rahasia adalah benda nyata. Yang disebut tidak berbentuk seperti obat bubuk yang tersimpan di kuku atau di lengan baju panjang. Setelah obat ditebarkan akan menyebar kemana-mana, membuatmu tidak bisa melihat dan berjaga-jaga terkadang bagi orang yang mempunyai tenaga dalam kuat, mereka bisa menggunakan daun untuk melukai orang. Menggunakan beras menotok tenagi orang. Semua ini adalah kekuatan tenaga dalam, apakah kakek akan mengajarkan W.I.R. Kero melemparkan W.I.R. Z.H.U. Sekantong W.I.R. Z.H.U. ini telah membuatku terkenal di dunia persilatan selama 20 tahun lebih, semuanya ada 13 jenis. Dengan bakat seperti yang kau miliki tidak sulit untuk menguasainya, terima kasih kakek mau mengajarkanku sebelum mengajarimu Kero melemparkan W.I.R. Z.H.U. Kakek akan mengajarimu bagaimana Kero menghindari senjata rahasia. Jika tidak walaupun kau bisa melemparkan W.I.R. Z.H.U. Tapi kau tetap akan terluka karena tidak bisa menghindari senjata rahasia orang lain, tapi jika kau punya kepandayan menghindari senjata rahasia, dengan satu macam perubahan kau bisa menjadikan beribu-ribu macam Kero, tidak akan ada yang bisa melukaimu dengan senjata rahasia. Jika Ruan W.I.R. memakai baju karat pemberian kakeknya. Walaupun tenaga dalamnya sangat tinggi tapi bila dipakai di musim semi seperti ini membuatnya merasa kepanasan juga tidak nyaman. Seringkali dia menarik-narik baju karat bagian leher agar angin bisa masuk ke dalam baju. Melihat Ruan W.I.R. bertingkah seperti itu, ksiaosan Yee tertawa. Baju ini baru boleh kau buka jika kau sudah bisa menghindari W.M.G.Z.H.U. yang kutebarkan dan bila teknik menghindarmu sudah bagus, berarti kau sudah lulus. Mereka berlatih di pekarangan tapi karena baju Ruan W.I.R. terbuat dari karat dan terlalu berat maka dia selalu terkena tembakan dari ksiaosan Yee. Wajah Ruan W.I.R. memerah, dia merasa malu. Ksiaosan Yee tertawa dan menghibur, di dunia ini tidak ada masalah yang sulit. Pelan-pelan saja berlatih, suatu hari kau walaupun kau memakai baju tebal ini, kau bisa menghindari lemparan senjata rahasia kakek. Ksiaosan Yee juga mengajarkan Ruan W.I.R. menghindari senjata rahasia. Semua menggunakan ilmu meringankan tubuh tapi lebih sulit berlatih dibandingkan ilmu meringankan tubuh. Hari ketujuh, ketika ksiaosan Yee sedang melatih Ruan W.I., Ruan W.I.R. sudah bisa menghindar salah satu senjata rahasia yang dilempar ksiaosan Yee walaupun memakai baju karat berat itu. Setengah bulan telah berlalu, walaupun ksiaosan Yee menempak dengan care apapun, tetap tidak bisa mengenai Ruan W.I. Siang harinya ksiaosan Yee berpesan kepada Ruan W.I. agar membuka baju karat itu dan mencobanya lagi. Kedua tangan ksiaosan Yee mengeluarkan jurus-jurus tinggi, sampai jurus terlihai mentian W.I.U. pun dikeluarkan. Ruan W.I.R. menghindar dengan lincah. Sekarang berpuluh-puluh memang Z.H.U. dilempar ke arahnya tapi tidak ada satupun yang mengenainya. Kakek, setelah W.I.R. membuka baju karat ini, W.I.R. seperti mempunyai sayap ksiaosan Yee mengangguk. Jika kau masih memakai baju karat, kau tidak akan bisa menghindari jurus mentian W.I.U. Sesudah membuka baju karat itu, berarti ilmu silatmu sudah bertambah satu kali lipat. Senjata-senjata rahasia apapun tidak akan bisa mengenalmu. Ruan W.I. benar-benar senang. Selama setengah bulan ini dia merasa tersiksa karena memakai baju berat. Sekarang gak melihat ada hasilnya. Ksiaosan Yee masih mengajarkan karo-karo menghindari senjata rahasia. Menghabiskan waktu dua hari, Ruan W.I. sudah mempelajari semua karo-karo menghindari senjata rahasia. W.I.R. semua karo-karo sudah kau pelajari, sekarang hanya dengan mengandalkan praktek kau baru bisa maju. Apakah W.I.R. boleh mempelajari bagaimana karo-karo melemparkan senjata rahasia? W.I.R. yang kakek miliki mulai hari ini kakek akan mengajarimu bagaimana karo melepaskan W.I.R. melepaskan senjata rahasia ini harus digabung dengan ilmu meringankan tubuh, baru ada hasil yang sempurna. Ksiaosan Yee mengajarkan karo melepaskan senjata rahasia dan perubahan ilmu meringankan tubuh. Bab 95 Curiga Musim Semit telah berlalu, musim panas pun tiba. Ruan W.I.R. tidak peduli pada teriknya sinar matahari. Setiap hari dia terus belajar ilmu silat. Yang satu mengajar dengan teliti, yang satu belajar dengan sungguh-sungguh. Sesudah satu bulan berlalu, Ruan W.I.R. telah menguasai kepandayan yang telah didalami selama 18 tahun oleh Ksiaosan Yee, termasuk ilmu senjata rahasia juga ilmu meringankan tubuh. Suatu pagi, Ksiaosan Yee berkata kepada Ruan W.I., semua hal tentang senjata rahasia dan ilmu meringankan tubuh sudah kuajarkan kepadamu. Sekarang kita belajar keterampilan mengubah wajah dan ilmu memecahkan barisan. Sejak kecil Ruan W.I.R. sering membaca buku tentang Kero memecahkan barisan, apalagi Ksiaosan Yee memberitahukan padanya hasil jerih payahnya memecahkan barisan selama 18 tahun, hanya beberapa hari Ruan W.I.R. sudah bisa menguasainya. Mengenai keterampilan mengubah wajah harus mempunyai bakat. Misalnya berubah menjadi seorang kakek tua, wajah mudah diubah, tapi Kero berjalan, gerak-gerik, dan Kero bicara harus ikut berubah. Jika tidak mempunyai bakat, tidak akan bisa berhasil. Wajah bisa diubah tapi orang yang berpengalaman sekali melihat langsung tahu orang merubah wajahnya. Tangan terampil Ksiaosan Yee memang luar biasa, dia mempunyai bakat hebat. Tapi Ruan W.I.R. tidak kalah dengannya. Banyak ilmu aneh yang diajarkan oleh Ksiaosan Yee kepadanya. Karena sejak kecil Ruan W.I.R. banyak membaca buku maka sekali belajar dan mudah menguasainya. Tidak sampai setengah bulan dia telah mempelajari semua ilmu Ksiaosan Yee. Suatu hari, dengan senang Ksiaosan Yee berteriak kepada Ruan W.I.R. dari belakang rumah, Sudah kutemukan. Sudah kutemukan kakek, apa yang sudah kau temukan setiap hari aku menyuruh orang mencari di kota Jinling. Sekarang aku berhasil menemukan Zhong Jing, apa benar tidak salah lagi, karena orang yang bernama Zhong Jing ini hanya mempunyai satu tangan, di manakah diadisi Siai Uhwatai? Anehnya menurut tetangga, sudah tiga tahun Zhong Jing tidak pulang. Apa? Kalau begitu, menurut ceritamu, dia sangat menyayangi istrinya. Bagaimanapun setelah menolong Tuan Jian dalam kurun waktu tiga tahun ini dia pasti pulang, tidak ada alasan dia tidak pulang, kecuali, kata Ksiaosan Yee. Kecuali apa kecuali dia mengalami kecelakaan dan tidak bisa pulang, kalau tidak, tidak ada alasan dia tidak pulang, dari penuturan Ruan W.I., Ksiaosan Yee tahu bagaimana seorang Zhong Jing. Dia mengira-ngira dalam hati dan bisa berkata seperti itu. Karena cinta antara suami istri tidak ada yang bisa menghalangi. Kakek, W.I.R. akan mencari tahu sendiri. Jika Paman Zhong Jing tidak mati, perjanjianku dengan Biksu Harimau Bisu dan Tuli harus ditepati, W.I.R. harus memberitahukan semua padanya, Ksiaosan Yee mengangguk dan memuji, seorang laki-laki harus bertanggung jawab atas pesan orang lain. Waktu perjanjian mereka bertarung masih ada satu tahun lebih, kau pasti bisa melaksanakan tugasmu dengan baik. Kalau begitu, begitu, kakek tidak mengkhawatirkanmu kalau kau ingin segera berkelana di dunia persilatan. Kakek sudah 18 tahun tinggal di sini, walaupun tubuh sudah tidak begitu sehat tapi kau tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku. Kalau begitu, besok, W.I.R. tidak perlu menunggu besok. Kau sudah menguasai ilmu silatku, sekarang juga kau bisa pergi. Mengenai sakit hati kakek, setelah kau berkelana di dunia persilatan dan sudah punya banyak pengalaman menghadapi musuh, kau baru bileh ke sana, tidak perlu tergesa-gesa. Kakek sudah menahan sakit hati ini selama 18 tahun, kalau harus menunggu selama beberapa tahun lagi juga tidak masalah. Ruan W.I.R. mengikuti pesan Ksiaosan Yee, dia segera kembali ke kamar untuk menyiapkan barang bawaannya kemudian membawa F.I.L.M. Jian keluar. Ksiaosan Yee menunjuk F.I.L.M. Lian dan berkata, pedang ini adalah senjata kesayangan pendekar Gongsun, dia telah mengalahkan banyak musuh dengan pedang ini, mengapa bisa ada di tanganmu dengan hormat Ruan W.I. menceritakan tentang Tian Du Jiao yang muncul di tempat Fanzong Pin dan pedang ini dititipkan oleh Gongsun Lan di tempat Fanzong Pin. Jika begitu putri Gongsun Kiyo Jian sangat baik kepadamu. Jangan menyalahgunakan perasaan orang lain Ksiaosan Yee tertawa. Sebetulnya Ruan W.I. ingin menceritakan kalau ini hanya kepura-puraan Gongsun Lan saja. Tujuannya hanya ingin mendapatkan jurus Tian Long Si San Jian. Tapi Ksiaosan Yee sudah menyambung, kekuatan Tian Du Jiao semakin besar, kau harus berhati-hati. Usiamu masih begitu muda, membawa pedang berharga akan membuat orang dunia persilatan mengincarmu. Memang kau tidak akan takut tapi akan mendatangkan banyak kesulitan bagimu, lebih baik wajahmu diubah sedikit tua agar orang dunia persilatan yang bermaksud tidak baik akan segan kepadamu. Karena Ruan W.I. sudah mahir dengan keterampilan mengubah wajah, hanya sebentar dia sudah mengubah wajahnya menjadi seorang persilat berusia 25 tahun. Dengan senang Ksiaosan Yee tertawa, sekarang kak seperti orang yang telah berpengalaman di dunia persilatan. Orang tidak akan sembarangan mencari masalah denganmu dan orang-orang Tian Du Jiao juga tidak akan mengenalimu. Ruan W.I. segera pamit pada Ksiaosan Yee. Ksiaosan Yee terus berpesan, jangan terburu-buru ingin membalas dendam nenekmu. Penjahat tua itu benar-benar orang misterius. Sampai sekarang kakek belum tahu siapa dia sebenarnya, sampai-sampai namanya pun aku tidak tahu jika kau ingin ke sana, ilmu silatmu harus lebih maju, sehingga kau bisa sekaligus membunuh penjahat tua itu dan membawa pulang tulang-tulang nenekmu. Sesudah pamit pada Ksiaosan Yee, Ruan W.I. melangkah menuju Kubaomen. Karena Jin Ling adalah kota besar, maka sungai untuk melindungi kota pun sangat panjang, lebarnya mencapai 50-60 meter. Sungai ini hanya mempunyai sebuah jembatan kecil yang terbuat dari bambu. Karena jembatan terlalu kecil maka kebanyakan orang menggunakan perahu untuk menyeberang. Melihat perahu penyeberangan begitu sibuk maka beberapa rumah makan yang letaknya dekat dengan pintu kota sangat ramai dikunjungi para pengelana. Ruan W.I. memasuki salah satu rumah makan di sana. Dia memilih tempat agak sepi. Sambil minum teh dengan santai dia menikmati pemandangan sungai. Tiba-tiba terdengar ada yang berkata, kakak tahu, apakah hari ini ketua akan datang? Ada suara nyaring yang berkata, belum tentu. Ketua berpesan supaya kita berhati-hati agar musuh jangan sampai mengikuti kita, kelihatannya yang bernama kakak tahu adalah pemimpin kelompok itu. Kemudian ada yang berkata, menurutku, kaki tangan Tian Zheng Jao sudah lama menguntit kita. Setiap kali jika kita pergi, mereka pasti menguntit kita, kali ini pun tidak terkecuali, jika begitu, gerakan kita harus lebih hati-hati. Sebaliknya kita pun harus memperhatikan gerak-gerik musuh. Jika kita ceroboh akan membuat teman ketua terluka atau terbunuh. Itu akan membuat ketua repot, musuh mereka adalah Tian Zheng Jao. Sepertinya yang akan datang adalah ketua Zheng Yibang. Ada apa sebenarnya pikir Ruan Wei? Tiba-tiba Taodage berkata, perahu sudah kosong, ayo kita pergi meja dan kursi digeser, dari belakang Ruan Wei muncul beberapa orang. Untuk melihat lebih jelas siapa yang keluar, Ruan Wei pura-pura terkejut mendengar suara meja dan kursi berbunyi. Ruan Wei pura-pura menoleh ke belakang. Yang pertama keluar adalah seorang laki-laki berwajah kotak, berpakaian putih, di baju bagian dada tersulam tiga kuntum bunga merah kecil. Tinggal selama tiga bulan bersama Ksiaosan Yee, Ruan Wei mengetahui banyak tentang dunia persilatan. Apalagi keadaan dunia persilatan sekarang, Ksiaosan Yee memberitahunya dengan teliti. Di belakang laki-laki berwajah kotak ada empat orang pesilat berpakaian putih. Baju mereka tersulam dua kuntum bunga merah kecil. Diam-diam Ruan Wei berpikir, mereka adalah pesilat tiga bunga dan dua bunga dari Zeng Yee Ibang. Yang tersulam tiga bunga itu pasti kakak tahu, begitu melihat di depan pintu duduk seorang pesilat pedang muda yang tidak mereka kenal. Wajah mereka berubah dan berhenti beraksi. Ruan Wei tidak bergerak, Dia terus melihat ke depan. Rumah makan ini sangat besar, semua orang yang datang ke sini kebanyakan sedang menunggu perahu untuk menyeberang. Di luar banyak kursi tapi Ruan Wei tidak duduk di sana. Dia memilih masuk ke dalam mendekati mereka, tingkahnya memang pantas dicurigai. Seorang pesilat dengan dua kuntum bunga, yang bersifat berangasan, dia berkata, Sahabat duduk di sini, mendengarkan pembicaraan kami, apa maksudnya Ruan Wei tahu jika dia duduk di sana memang akan membuat orang menaruh curiga kepadanya, maka dia hanya tersenyum tanpa menjawab. Taodage mengangkat tangan menyuruh pendekar berbunga dua jangan marah. Sambil tertawa dan berkata, Saudaraku, sebaiknya kita pergi saja. Ada orang menyukai tempat sepi, mana boleh kita marah dia tersenyum kepada Ruan Wei untuk meminta maaf kemudian pergi dari sana. Ruan Wei kagum kepada orang-orang Zeng Yei Bang. Mereka tahu aturan dan tidak main kekerasan untuk menekan orang. Mereka pergi karena ada tempat untuk menyeberang, Ruan Wei meninggalkan tempat itu. Yeu Huatai di Jineling adalah sebuah tempat wisata. Di sana penuh dengan batu-batu bercorak, benar-benar lucu dan indah. Di daerah sana terdapat beberapa desa. Orang di sana kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Pagi berangkat saat matahari terbenam baru kembali, mereka hidup makmur tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ruan Wei sudah menemukan rumah Zeng Jing. Sebuah rumah kecil, di kiri dan kanan rumah itu tidak ada tetangga. Tetangga paling dekat sekitar 50 meter dari sana. Ruan Wei melihat ada beberapa orang berpakaian biru mondar-mandir di sana. Sekali melihat dia tahu kalau mereka mempunyai niat jahat terhadap Zeng Jing. Pintu rumah tertutup rapat. Ketika Ruan Wei sedang berpikir harus berbuat apa, tiba-tiba pintu terbuka, muncul seseorang dengan pakaian bercorak bunga. Laki-laki berpakaian biru tidak menyangka ada orang keluar dengan care seperti itu, mereka segera menghindar. Tapi bayangan berbaju bunga itu sudah membentak. Tunggu di antara orang berpakaian biru berjumlah empat orang itu, hanya ada satu orang tidak berusaha menghindar, dengan sikap angkuh dia berdiri. Orang berpakaian bunga itu ternyata seorang gadis kecil berusia 13 tahun. Dia memegang sebilah pedang. Dia tampak marah. Aku lihat kalian bukan orang baik-baik, seharian mondar-mandir di sekitar sini, seperti ingin mencuri saja. Salah satu dari mereka yang agak tua berkata, gadis kecil, jangan sembarangan memarahi orang-orang baik. Tidak akan kumarahi. Beda dengan orang jahat. Salah satu dari mereka mengeluarkan senjata berbentuk pisau arit. Dia membentak. Kau cari mati seorang laki-laki gagah dengan tidak tahu malu mengayunkan senjatanya ke kepala gadis itu. Tapi gadis kecil itu tidak takut. Begitu senjata arit hampir sampai di depannya, dia baru menghindar, hingga tidak mengenai sasaran, tiba-tiba ada cahaya berkilau yang datang menyerangnya, dalam rasa terkejutnya, dia menggulingkan diri untuk menghindar. Senjata berbentuk arit pantang digunakan dengan keromenotis. Mungkin orang berpakaian biru mengira lawan adalah seorang anak kecil jadi mereka menganggap penteng. Setelah berguling-guling di bawah, dia segera berdiri dan mulai memperlihatkan ilmu kaitnya yang lihai, dia ingin mengembalikan mukanya yang telah hilang. Gadis kecil itu malah tertawa, dia seperti senang bertarung, dia tidak menggunakan pedang lagi. Dengan lincah dan ringan dia meloncat-loncat menghindari ilmu kait orang berpakaian biru itu. Sesudah berpuluh-puluh jurus berlalu, orang berpakaian biru itu sama sekali tidak bisa melukai gadis itu malah sering terkejut terkena tendangan dan serangan tangan yang tidak diduganya. Tiga orang berpakaian biru melihat keadaan ini merasa terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka gadis kecil itu begitu lihai. Orang berpakaian biru yang terlihat tua bersiul dan bersiap-siap ikut bertarung. Tiba-tiba terdengar suara simbal berbunyi dua kali. Orang berpakaian biru itu ketika mendengar suara simbal, mereka terkejut dan berhenti bertarung. Orang yang bersenjata adat karena berhenti bertarung, dia ditendang oleh gadis kecil itu hingga jatuh terguling tapi dia segera berdiri lagi. Di hutan bambu ada sosok bayangan ungu yang berkelebat. Empat orang berpakaian biru mengikuti bayangan itu pergi dan menghilang. Tadinya Ruan Wei melihat pertarungan mereka dari jarak agak jauh dan dia bersembunyi. Kemudian melihat gadis kecil itu berkelahi dengan orang berpakaian biru. Dia takut gadis kecil itu akan terluka maka dia mendekat. Sekarang jaraknya dengan gadis kecil ini tinggal 10 meter. Dia mulai mendekati gadis kecil itu. Karena orang berpakaian biru tadi telah menghilang maka gadis kecil itu berpikir, mengapa begitu mendengar suara simbal, mereka segera mundur dan pergi sambil berpikir dia membalikan tubuh. Ketika itu dia melihat Ruan Wei yang datang dengan pedang terselip di punggung genya. Dia mengacungkan pedangnya dan membentak, apa masih tidak mau menerima kalah Ruan Wei terus menggoyangkan tangan, Nona sudah salah paham, aku tidak akan salah paham, kalian datang setiap hari dengan tujuan menguntit kami dan bersembunyi sambil terus menyelidiki kami, kalian pasti bukan orang baik-baik, aku Ruan Wei, apakah Nona, putri Paman Zong Ruan Wei bertanya dengan serius. Gadis itu menyimpan pedangnya, tertawa, ternyata kau teman ayah, maaf, maaf dalam hati Ruan Wei berpikir, setelah tertawa, dia lebih mirip Paman Zong. Kalau kau mau mencari ayahku, mungkin malah akan membuatmu kecewa, betul, aku datang untuk mencari ayahmu. Gadis itu terburu-buru berkata, tapi sudah tiga tahun ini ayah tidak pulang, bagaimana kau bisa mencarinya kalau begitu tolong katakan pada ibumu, tiga tahun yang lalu aku pernah bertemu dengan ayahmu, kali ini aku datang ingin mengetahui kemana perginya ayahmu, gadis kecil itu dengan senang menjawab, itu juga baik, aku akan memberitahukan pada ibu, nama ku Zong Jie. Kakak Ruan harap menunggu sebentar, kata-katanya baru selesai, dia sudah berlari masuk. Wajah Ruan Wei penuh senyum, dalam hati berpikir, Paman Zong mempunyai keluarga begitu bahagia, mengapa dia tidak pulang? Dia berdiri di pekarangan, dengan teliti melihat sekeliling tempat itu. Di kirinya ada beberapa pohon, di balik pohon ada bayangan putih berkelebat. Penglihatan Ruan Wei sangat tajam, dia tahu orang itu adalah Taodage dan anak buahnya. Dalam hati dia berpikir, ternyata yang mereka maksud teman ketua adalah Paman Zong. Pantas orang Tian Zheng Jao terus menyelidiki rumah ini. Tapi mengapa ketua Zheng Yei Bang bisa datang kemari? Zong Jie berlari keluar dan berteriak, silakan masuk, kakak Ruan. Nenek sudah menunggumu di ruang tamu, Ruan Wei merapikan pakaiannya dan berjalan di belakang. Zong Jie melewati taman bunga dan masuk ke sebuah ruangan. Ruangannya sangat sepi dan bersih, hiasan rumah pun sangat indah, di tengah-tengah ruangan ada meja dan kursi. Seorang perempuan setengah bayar dan seorang perempuan berusia 20 tahun lebih duduk di sana. Perempuan berusia 20 tahun lebih itu berpakaian putih dan panjang, rambutnya digelung, dia anggun dan cantik, dia memegang cangkir teh yang terbuat dari giyok putih dan sedang menikmati teh panas. Mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat, dia segera menoleh. Tapi dia terkejut, tangannya gemetar, membuat cangkir yang dipegangnya terjatuh dan pecah. Perempuan setengah bayar memakai baju panjang berwarna coklat, dengan sorot metu aneh melihat perempuan yang berusia 20 tahun lebih itu bereaksi. Tapi ketika dia menoleh melihat Ruan Wai, dia pun terkejut dan berteriak. Lama, baru bisa menenangkan diri. Melihat Ruan Wai, perempuan setengah bayar itu berteriak, sangat mirip, mirip sekali, Song Jie yang ada di pinggir merasa aneh, dia terpaku kemudian berkata, Nenek, Ibu, ini adalah kakak Ruan Wai yang ingin bertemu ayah perempuan berusia 20 tahun lebih itu pelan-pelan menesehati, J.R., jangan berbuat tidak sopan, umur Tsuon ini cukup untuk menjadi pamanmu, mengapa kau memanggilnya kakak? Ternyata Ruan Wai sudah menyamar menjadi seperti seorang pemuda yang berusia 20 tahun lebih. Dia terlihat sedikit lebih muda dibandingkan perempuan berpakaian putih. Ruan Wai tahu dia hanya berbeda 4 tahun lebih tua dari Song Jie, mana boleh memanggilnya paman, maka dia segera berkata, Tidak, tidak, dengan umurku, aku hanya bisa menjadi kakak dari adik Zong, setelah berkata-kata seperti itu, dia jadi membocorkan identitasnya, bahwa sebenarnya dia sedang menyamar dengan keterampilan mengubah wajah. Melihat wajah Ruan Wai yang malu, Song Jie tertawa terbahak-bahak. Perempuan setengah bayak itu tertawa sambil marah, Ksiao Jie, jangan tidak sopan segera Song Jie dengan serius berkata, paman yang terhormat. Ini adalah nenekku, dan ini adalah ibuku dengan wajah gugup. Ruan Wai berkata, aku tidak berani disejajarkan dengan paman Song, maaf. Nenek, dia tidak ingin menjadi paman Song Jie, aku harus bagaimana jika begitu kau harus memanggilnya kakak perempuan setengah bayak itu adalah janda pendekar Ling B.S. Xiu, Sun Ming. Sedangkan perempuan berusia 20 tahun lebih adalah putrinya Ling Lin. Pelayan dia tang membawakan teh. Ada apa tuan mencari Song Jing? Tanya Sun Ming. Tiga tahun yang lalu, aku pernah bertemu dengan paman Song sampai tiga kali, dan terakhir di Jun San, Jun San. Jing R pergi ke sana untuk apa tanya Sun Ming. Sepertinya kata-kata ini untuk Ling Lin, tapi Ling Lin seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak mendengar apa yang ditanyakan perempuan setengah bayak itu. Pelan-pelan dia memanggil, Ling R. Song Jie yang diberada pinggir sedikit mendorong ibunya, Ibu, nenek memanggilmu Ling Lin terkejut, Sun Ming melihat Ruan Wai, Tuan, apakah tahu mengapa dia bisa berada di Jun San karena paman Song ingin mencari Tuan Jian dan Tuan Jian sedang bertarung dengan seseorang di Jun San. Dengan senang San Ming berkata, tidak disangka ternyata Jing R. benar-benar bertemu dengan Tuan Jian. Dia berkata sendiri, siapa yang berani bertarung dengan Tuan Jian, dia benar-benar tidak tahu diri, kata Ling Lin. Dari kata-katanya terdengar dia sangat mempercayai kehebatan Tuan Jian. Tapi pertarungan itu membuat Tuan Jian terluka parah jelas Ruan Wai. Karena dalam hatinya dia membebela Biksu Harimau Bisutuli itu, sebenarnya dia juga tidak tahu bagaimana luka Tuan Jian. Tapi dia pikir luka Biksu Harimau tidak begitu berat, berarti Biksu Harimau menang dari Tuan Jian. San Ming terkejut berteriak, apa? Tuan Jian, dia, dia, terluka parah, Ling Lin tidak percaya, mana mungkin Guru Jian bisa kalah dari orang lain? Ini tidak mungkin dia benar-benar terluka parah, setelah itu Paman Zhong menggendongnya turun gunung, ini lebih tidak mungkin. Walaupun Guru Jian terluka berat, dia tidak perlu harus digendong oleh Zhong Jin untuk turun gunung, serulih Lin. Dalam hati Ruan Wai merasa marah, kau benar-benar keterlaluan, kau tidak mengkhawatirkan keadaan suamimu, malah memela Guru yang tidak ada artinya, benar-benar keterlaluan, Jing Er menggendong Tuan Jian ke mana tanya San Ming dengan suara gemetar. Semenjak itu aku tidak pernah bertemu dengan Paman Zhong lagi, suara San Ming terdengar lebih gemetar lagi, Jing Er sudah tiga tahun tidak pulang, apakah, apakah Chuan Jian dan dia sama-sama telah terbunuh, ibu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Guru Jian adalah orang sakti, dia memiliki ilmu silat tinggi, siapa yang bisa melukainya melihat Ling-Lin tidak mengkhawatirkan keselamatan suaminya, malah membelah hal yang tidak dia ketahui. Ruan Ndai jadi tidak senang kepadanya. Tiba-tiba Zhong Jie berteriak, ibu. Di luar ada seseorang yang sedang berdiri di rumah itu ada tiga orang pesilat yang bukan pesilat sembarangan tapi mereka tidak mendengar ada orang yang sudah berdiri di depan pintu. Mereka benar-benar terkejut. Chuan Jian, San Ming berteriak senang, Chuan Jian, Guru Jian, Ling-Lin juga berteriak. Chuan Jian sudah sehat, dia pasti tahu keberadaan Taman Zhong, pikir Wan Wei.